Lelaki gue sempet ngomong gini, ntar kamu ketemu nih sama orang hebat, rambutnya gondrong. Tapi benar, Alhamdulillah, pas gue ketemu sama beliau, udah lepas semuanya. Dari ujung kaki sampai ujung pala, itu berasa ada yang keluar. Kan ada anak kecil umur 8 tahun, itu di sampingnya dia, dia sampai teriak. Sampai teriak meluk emaknya, karena ngeliat badan gue, ada yang keluar, kayak kuntilanak. Temannya itu kayak melakukan sesuatu untuk Alpah ini, supaya untuk bisa patuh tunduk kayak gitu. Kayak macam kayak untuk menaklukkan sih. Jawaban saya itu bukan santet atau apa itu, tapi untuk menaklukkan seseorang. Kisah mistis yang tak pernah terbayangkan dialami oleh Mpo Alfa. Komedian ternama ini, baru saja terbebas dari pengaruh ilmu gaib, setelah cukup lama menjalani ritual makan bunga kantil dan melati. Nyaris setiap hari, Mpo Alfa harus makan minimal 7 bunga kantil dan melati. Ia hanya diberitahu, tujuannya untuk memompa pendar aura kecantikannya. Tapi mengapa bersamaan dengan itu, rumah tangganya bar masalah? Benarkah suami Mpo Alfa tahu bahwa istrinya terpengaruh ilmu gaib? Lalu apa yang dilakukan Mpo Alfa untuk membebaskan diri dari guna-guna? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Isu Mpo Alfa berada di bawah pengaruh ilmu gaib sedang menjadi perbincangan. Berbagai ritual mistik dilakukan untuk tujuan tertentu. Salah satunya, memakan secara rutin bunga kantil dan melati agar aura kecantikannya memancar. Ada jumlah khusus, setiap kali makan bunga kantil dan melati. Semula Mpo Alfa hanya mengetahui ritual itu untuk kebaikannya. Terutama untuk membuka auranya sebagai seorang tertentu. Bersamaan dengan ritual-ritual itu, rumah tangganya sedang dalam persoalan besar. Sehingga komunikasinya dengan sang suami memburuk. Waktu itu kan masih mengkonsumsi melati ya kan. Melati, makan kalau enggak minimal tujuh, sebelas gitu. Dari sihir-sihir mulai pelan-pelan lah, hilang artinya gitu. Kantil juga sama. Kalau tradisi wama, kantil itu susuk dulu itu. Jadi sebelum adanya susuk emas itu, adanya kantil dulu. Itu yang dikunyah, kadang ditelan, diloloh namanya itu. Kembang kantil memang syarat unsur mistik. Memakannya dalam jumlah tertentu, sudah pasti memiliki tujuan lain. Dan po'alpa hanya memahami bahwa memakan bunga kantil akan membuat aura kecantikannya berpandaran. Maka seperti begitu saja, ia menuruti permintaan sahabatnya untuk secara rutin makan bunga kantil dan melati. Karena sih mempercantik, kalau kita yang namanya orang kagak ngerti, yang begitu-begituan ya. Lu makan melati, iya bae. Namanya kita makan polos orangnya. Kalau kata-kata cantik yaudah, apalagi bursa untuk buat cantik. Kalau ngeliat orang katanya, gue diliat orang katanya resep aja begitu. Apalagi ada cerita filmnya lagi ya kan. Si Susana itu ya, nah iya makan kantil, makan melati. Pemikinan cakep. Lah kita mah, iya bae. Menggunakan melati, jadi baik di Sumatera, di Jawa, itu rata-rata untuk kesantikan itu pakai melati. Ada yang dimakan, ada yang ditelan. Kalau yang di Sumatera itu, namanya menaikkan seri wajah. Seri wajah. Jadi, melati itu direndam semalaman di samping tempat tidur. Nanti keesokan harinya, kemudian airnya diminum, dan sebagian melatinya dimakan. Itu pengetahuan saya tentang bunga-bungaan, tujuannya untuk ke arah aktifasi inner beauty. Secara harafiah, bunga kantil dan melati memang memiliki makna mendalam. Simbol kebaikan serta kesucian. Tapi, dalam tradisi mistik. Dua bunga yang biasa menjadi bagian utama dalam sebuah sesaji itu, juga bisa mengirimkan pesan tidak baik. Jadi, memang tidak semestinya. Jika Mpuh Alpa menginginkan sesuatu, namun lewat cara makan bunga kantil dan melati. Kalau kantil itu simbolnya sebenarnya ngintil. Ngintil itu mengikut. Jadi, artinya kalau disuruh makan gitu, ada simbol kesucian tadi, wangi yang semua orang suka. Dan artinya itu di situ ada arti baik sebenarnya. Tapi, ada arti baik supaya mengikut ada yang ngintil, ada yang ngikut yang baik. Tapi, juga bisa menjadi arti yang berbeda dalam spiritual. Ya, bisa menjadi arti yang berbeda. Arti apa? Ya, spiritual dalam hal yang lain. Terutama kalau dalam hal yang berkaitan yang sedang dirasakan sama saudara kita ini, Mpuh Alpa ini ya. Ya, sebaiknya seperti apa ini ya? Kalau menurut saya, jangan ya kalau seperti itu ya. Guna-guna yang menyerang Mpuh Alpa memang termasuk menggiriskan. Jika tidak segera disembuhkan, bisa membuatnya terjatuh dalam kubang kesengsaraan. Lantas, apa yang dilakukan Mpuh Alpa untuk membebaskan diri dari pengaruh ilmu sihir? Benarkah sang suami bisa melihat tanda-tanda istrinya di bawah pengaruh ilmu hitam? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjel di sekitar Anda. Tidak hanya melalui bunga-bunga yang biasa dipakai sesaji. Mpuh Alpa juga dikerjain lewat makanan. Salah satu yang dikirimkan adalah coklat. Apalagi, coklat ini sering dijumpai membuat lemari berisik pada saat-saat tertentu. Dalam tradisi guna-guna, makanan dan minuman adalah perantara paling ampuh. Sehingga memang banyak dipakai oleh mereka yang ingin mengirimkan ilmu gaib. Temannya itu kayak melakukan sesuatu untuk Mpuh Alpa ini supaya untuk bisa patuh, tunduk kayak gitu. Kayak macam kayak untuk menaklukkan sih. Jawaban saya itu bukan santet atau apa itu, tapi untuk menaklukkan seseorang. Ilmu kayak hipnotis, kayak sebenarnya itu kayak ilmu hipnotis, tapi ada ajian-ajian juga yang memang dibuat supaya orang itu terpengaruh, supaya orang itu percaya dengan apa yang diomongin seseorang itu. Itu biasanya ada melewati air, ada melewati makanan, ada juga melewati foto, ada juga yang dipakai di dalam badan, seseorang seperti itu. Nah jadi kalau coklat ini ada kemungkinannya di jambi ya, di jambi. Jadi itu kalau yang bisa menggoyang-goyang lemar itu berarti ada kodamnya itu, ada makhluk gaibnya. Berada dalam kekang ilmu gaib, Po Alpa memang tidak bisa berbuat apa-apa selain Jumawa. Rumah tangganya juga nyaris runtuh karena hubungannya dengan suami tidak baik. Ia justru lebih patuh pada sahabatnya yang selama ini memberinya bunga kantil dan melati. Jadi waktu gue akan melati itu, laki gue sebenernya udah tau, ini anak disihir gitu. Tapi kan biar bagaimanapun walaupun laki gue bisa ngedoain, tapi kan ga bisa ngeyembuhin. Karena kita kan udah satu liur ya jatohnya, udah satu liur gitu. Gak bisa, jadi harus ada orang yang ngebimbing gue lagi nih, yang lebih hebat dari laki gue gitu ibaratnya. Saya lihat itu suami Po Alpa ini sebetulnya punya indera ke-6 yang bagus juga kan. Jadi dia bisa mendeteksi kalau ada ancaman ya, seperti itu. Nah pada saat suaminya itu mengadakan doa, itu bereaksi kepada coklat tadi. Sehingga dia bisa, kabarnya bisa goyang lemar itu kan. Po Alpa pada akhirnya berhasil, membebaskan diri dari pengaruh ilmu gaib yang berusaha menceratnya. Perjuangan sang suami untuk menyembuhkannya juga tidak kecil. Sehingga ia bisa bertemu dengan orang yang bisa membimbingnya lepas dari sihir. Tapi memang, tanda-tanda kesembuhan sudah terlihat saat suami Po Alpa menyebut akan ada orang yang menolang mereka. Laki gue sempat ngomong gini, ntar kamu ketemu nih sama orang hebat, rambutnya gondrung. Tapi gue gak bisa sepil namanya orangnya siapa. Tapi benar, Alhamdulillah pas lepas, pas gue ketemu sama beliau, udah lepas semuanya. Dari ujung kaki sampai ujung pala, itu berasa ada yang keluar. Kan ada anak kecil umur 8 tahun. Itu di sampingnya dia, dia sampai teriak. Sampai teriak meluk emaknya, karena ngeliat badan gue ada yang keluar. Kayak kuntilanak. Tapi benarkah, Po Alpa memang memiliki karakter mudah dimanfaatkan, teman? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen. Agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Selain makan bunga kantil dan melati, Po Alpa juga diberi coklat yang ternyata telah diberi mantra tertentu. Untuk tujuan tidak baik, Po Alpa tidak menyadari. Karena memang sifatnya yang sangat percaya pada sahabatnya. Coklat atau makanan lain memang sering dijadikan medium untuk mengirim guna-guna. Terutama yang bersifat menguasai karena ada unsur penaklukan. Oke, itu memang ada maknanya. Itu kan biasanya untuk mungkin, Po Alpa itu tidak paham itu ilmu buat apa. Karena ada mungkin temannya memberi, ini ada nih ilmu, saya habis dari seseorang, kamu makan nih, ini biasanya buat buka hoki, atau supaya karir kamu bisa lebih bagus, supaya keuangan, tapi kan semua itu tergantung dari niat seseorang itu. Mungkin niat temannya itu memberi benda ini supaya, Po Alpa ini supaya patuh tunduk menuruti apapun yang dia omongin. Supaya apa yang dia ceritakan, Po Alpa langsung kayak manut, kayak dengerin, kayak oh iya ya bener ya. Jadi kayak rasa iba pun bisa. Setelah mengikuti kasus yang dialami Po Alpa, Nyai Dewi Rantian berusaha menerobos ruang dan waktu dengan menghadirkan sosok tak terlihat. Lalu raganya dimasuki sesosok nenek yang memberi petunjuk siapa orang yang telah memanfaatkan Po Alpa. Masyarakat kan kita minta ya, HPT kayak gitu. Nah, raya dikuang ke tuntunya esok, misiki ke itu lain. Yang temen yang guna-guna Po Alpa ini sosoknya kayak apa sih? Aku punya hati aku esok. Yang dilihat gue laki-laki ya kayaknya. Laki-laki? Iya. Itu dari kalangan artis kah atau enggak? Iya. Atau temen, berarti temen sekitarnya? Iya, temen sekitarnya. Itu udah sejak kapan sih dia kena diguna-guna sama temennya itu? Ini dahi. Sudah lama. Ewa itu ada permasalahan rumah tangga dengan mana. Ada permasalahan rumah tangga sama sopunya. Tidak aja langsung mempander teso. Ewa itu bergesa. Tidak, tidak payah ikain, deh. Itulah yang diceritain. Apa lagi yang mau ditanya? Kira-kira saran dan solusinya biar Po Alpa ini terlepas dari guna-guna itu? Tidak, apa lagi Po Alpa? Saran dengan solusi ya, baik. Dia melekat barang guna-guna anak-anak. Po Alpa kini memang sudah terbebas dari pengaruh buruk ilmu gaib. Tapi ia masih harus selalu berhati-hati agar tidak kembali terjerat oleh tipu daya orang yang mengaku sahabatnya. Tapi justru ingin menjerumuskan kekehidupan yang tidak baik. Kehatian Po Alpa harus jauh lebih besar. Karena ia memiliki karakter yang mudah bergaul sekaligus mudah dimanfaatkan. Karakter itu didapat dari tanggal lahirnya yang memiliki unsur api. 12 Maret 1987, dia itu berarti berunsur api. Biasanya orang api ini cepat berteman, cepat percaya dengan temannya. Jawaban saya, dia terlalu care. Kalau dia udah bersahabat dengan siapapun atau dia bersahabat dengan temannya, dia akan care sekali dengan sahabatnya dia ini atau dengan teman dekat dia itu. Seperti itu. Jadi jawaban saya, tidak salah kalau suaminya itu menahan Po Alpa untuk tidak boleh bersahabat dengan siapapun. Karena dia tahu bahwa kekurangan dari istrinya suka dimampatin oleh orang-orang terdekat dia. Memampatkan Po Alpa itu yang saya lihat. Saya berharap ini adalah jadi pengalaman untuk Po Alpa supaya jangan lagi mengulangi sesuatu hal yang seperti kemarin-kemarin lagi. Bila mana kita mempunyai suatu masalah di rumah tangga kita atau ada permasalahan kita dengan pasangan kita. Lebih bagus kita berbicara dengan keluarga kita sendiri. Atau kepada orang tua kita sendiri daripada kita berbicara dengan orang lain. Belum tentu orang lain itu tulus dengan kita. Ternyata orang lain itu hanya mau mempaat kita. Momen yang paling bucin intinya selalu berkomunikasi. Jadi kalau gue yang tidak bisa komunikasi, sekarang si hidung yang komunikasi. Bulu tidak pernah si hidung komunikasi. Apalagi WhatsApp itu dia paling antibat. Kalau kata kita mah, apa ya, apa sih, harga diri, gengsi. Benar, gengsi. Tapi sekarang, ya namanya hidup ya. Setahun, dua tahun berumah tangga ada aja yang harus kita rubah lah gitu. Akhirnya sekarang, kalau gak ada kabar dari gue, dia ngabarin duluan. Dimana mah? Kayak tadi, udah mau pulang belum mah? Kayak gitu-gitu. Tapi diokol gitu, kayak orang pacaran kamu udah makan paja. Peristiwa yang dialami Po Alpa tentu saja bukan peristiwa tunggal. Banyak orang lain yang mengalami kasus serupa. Seorang teman memang kadang bisa jauh lebih jahat dari siapapun. Maka, bertemanlah dengan tulus tanpa tendensi memanfaatkan. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan takasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Sub indo by broth3rmax